Intro Selamat DMV kita balik lagi di Dewata Music Video New Hits Oh udah Indra Tutor awas gak bisa ya Susah ya ngajarin anak band buat kayak gitu ya Ngomong lagi ya Pesan moralnya tergantung sama Yang nonton masing-masing gitu tadi ya Tapi emang bener ya Itu memang kayak keseharian anak muda sekarang ya Dan jangan sampai kayak gitu Ngomong-ngomong Bli Kalian ini kan bakal launching Bener gak sih? Bakal launching albumnya yang pertama Bener gak? Oh Indra dapet bocoran nih Dari seseorang Bakal launching albumnya yang pertama Katanya bakal ada 11 lagu di albumnya Masih rahasia tapi ya Itu 11 lagu itu kalian buat sendiri Atau ada pencipta lainnya Kan yang cekin di dalung itu kan fit Sama Ogi Ogi Bintang ya Kalau yang ini ada yang ini gak sih? Ada pencipta lain juga Terus ada fitnya juga atau gimana di albumnya? Kalau lagunya Satu Bli Jun yang tulis Sepuluh lagu saya yang tulis Kalau proyek rekamannya Ranger-nya kita dibantu sama Ogi Nah kita banyak musisi hebat disini Di album kita Ada Ogi Bintang Terus ada Ari Bintang Ari Pw Terus ada Moka Nah One Party itu Moka Ada Edi Bablo ya Edi Bablo Terus ada Apu Drap Rio Drap Banyak banget musisi yang bantu ya Banyak banget ya Wow berarti ini bakal jadi album pertama yang Lumayan mengejutkan gitu ya Karena dibantu sama musisi-musisi Yang keren juga gitu ya Yang udah senior Oke baiklah Ini kalau Tadi kan bilangnya Bli Budi nih yang nyiptain Lagu Sepuluh lagu loh Nyiptainnya lumayan juga Lalu nih mereka bertiga ngapain ini Saya ngambil inspirasinya dari mereka Setiap lagu inspirasinya dari mereka Kasih Bli Edi ngomong nih Oh Bli Budi Go Budi Kalau Bli Edi ngapain Waktu buat lagunya tuh Bli Budi Kalau saya pas buat lagunya Mengkoreksi aja Korektor ya Korektor ya Ada juga bantu untuk di liriknya Oke Itu A juga Enggak Dari tadi dia selfie terus nih Pasti dia dokumentasi kayaknya Waktu Bli Budi buat liriknya Dia yang dokumentasiin nih kayaknya ya Bli Ngomong-ngomong Untuk Ini kan album pertama ya Berapa lama pembuatannya? Lama gak sih? Kita udah setanjang Jalan Dijapunya setahun jalan Berarti terbentuknya dari tahun? 2015 2015 2015 Terus sampai ke album yang sekarang Itu emang dari awal ngebutuk band tuh Langsung kita bikin album Langsung bikin album? Langsung recording Kita pernah gak pernah latihan ya Oh iya? Seriusan? Seriusan? Emang awal tuh kayak gitu? Oke kita kayaknya buat band Serius langsung buat album Langsung buat album Berarti prosesnya hampir setahun ya Buat ininya ya Sebenernya album itu cuma ciri khas gitu Jadi kalau kita latihan Atau itu biasa Jadi itu memang aktivitas Sampingan kita juga Cuma album itu Artinya untuk jati diri kita Selama ini kita kan belum punya sesuatu yang ditunjukkan ke masyarakat Jadi itu salah satu bentuk hasil kerja nyata kita Jadi ada kerja nyata ya Kita gak cuma ngumpul-ngumpul Main-main doang Tapi ini loh ada Oke Wah pastinya sahabat DMV yang ada di rumah Penasaran Sama albumnya mereka Nanti kita kasih bocorannya ya Nanti Indra todong mereka Buat nyanyiin lagu baru Tapi nanti di segmen terakhir ya Indra pengen tau lagi nih Itu proses satu tahun pembuatan lagunya gitu kan Ada cerita lucu gak sih? Ya sebenernya suka duka ya Kalau cerita lucu sih banyak Karena orangnya humoris semua Ya calon-calon ini Calon lawak lah Artinya kalau Dalam pembuatan lagu Pasti ada yang namanya Ribut dan sebagainya Tapi dari story itu kita ambil Jadi semua cerita Teman-teman ini Atau pengalaman-pengalaman itu Yang kita buatkan lagu Oh gitu Jadi dari Based on true story Emang pengalamannya kalian semua ya Jadi itu the pointnya Kita kalau buat lagu Gak serius banget Artinya kita datang Untuk buat lagu Jadi sambil gitar Sambil membahas kerjaan Membahas sesuatu Terciptalah satu lagi Wah asik banget ya Sambil kerja Tapi sambil bisa ngeluarin kalian juga gitu ya Betul banget Ngomong-ngomong Kalian Ini kan fotografer ya Hobinya fotografi Lebih nge-band juga Itu kadang kalian Untuk Menseriusi bandnya Sampai keluar satu album Kalian punya jadwal reguler Gak sih Kapan nih kita mesti kumpul nih Di antara kesalah-selah Kesibukannya kalian masing-masing Kalau aku sih Karena pekerjaan itu Di Dumpotografi juga Jadi kita punya production Jadi ya piter-piter ngatur waktu ya Jadi Ya setiap hari juga kita ketemu Karena kita di bidang yang sama Jadi kalau kita Ada kerjaan di fotografinya Kita kerjanya sama Karena kita tim juga Jadi kalau nge-band ya ketemu juga Ketemu juga Oh jadi Artinya waktu ketemunya Isaklop ya Kadangkan kan masalah satu band tuh kayak gitu ya Jadi Ngatur waktunya Susah ketemu karena kerjaan masing-masing gitu Akhirnya Ya udah deh bandnya terbengkalai gitu ya Kalau kalian Komit gak sih sama bandnya? Sebenernya Kalau dibilang komit ya Komit ya Artinya karena Karena di samping juga kita hobi Di samping itu juga Apa sih hal yang positif bisa kita lakuin Karena kalau kita menciptakan satu karya Kayaknya enak diri Dan apalagi bisa dibagi ke masyarakat luas Dan pada akhirnya semoga bisa diterima saja Wah serius juga ya Nanti kita akan lanjut lagi Ngobrol sama mereka Mereka ini kan band baru Takut saing gak sih Mereka sama band-band yang lama loh Nanti kita tanyain Tapi setelah yang satu ini Jangan kemana-mana Tetap di Dioton 6 Video New Hits Mana New Hits ya Hahaha Sari kata-sari 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 kata kata-sari 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 kata